Hai assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Dapur Bunda Jeva apa kabar semuanya bunda-bunda semoga bunda-bunda sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun ya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya amin nyarobal alamin terlupa aku ucapkan terima kasih buat bunda-bunda yang sudah dukung channel aku hingga saat ini semoga kebaikannya dibalas Allah subhanahu wa ta'ala amin nyarobal alamin di video kali ini aku mau share resep masakan sederhana yang gampang dan bahannya sangat mudah yaitu tumis bakso kecap ya Bunda yang pengen tahu resep dan cara pembuatannya simak videonya hingga akhir ya Bunda selamat menonton Oke bun disini aku udah siapkan satu bungkus bakso sapi dan ini bumbunya bahan lainnya ya ada cabai keriting merah bawang bombay bawang merah besar kemudian bawang putih cabai hijau besar dan cabai merah besar oke Bund langkah pertama kita potong-potong baksonya potong-potong sesuai selera aja ya Bund setelah selesai kita dipotong-potong kemudian kita sisihkan langkah berikutnya kita potong satu buah bawang bombay kita potong-potong sesuai selera ya mau iris-iris harus seperti aku bisa potong kasar juga bisa ya Bund satu buah bawang merah besar kita potong-potong ya Bund empat siung bawang putih kita geprek dahulu kemudian kita cincang kasar ya Bund siapkan juga empat buah cabai hijau besar kita potong-potong sesuai selera ya Bund dua buah cabai merah besar dipotong-potong sesuai selera kemudian enam buah cabai keriting merah kita potong-potong sesuai selera ya Bund dan setelah selesai kita siapkan wajan dan panaskan secukupnya minyak lalu kita tumis bawang-bawangan yaitu bawang bombay bawang merah besar dan bawang putih kita tumis sampai harum dan bawangnya agak layu ya Bund oke ini setelah layu kita masukkan cabai-cabean lalu kita aduk rata tumis sampai berbau harum dan cabainya agak layu ya Bund oke Bund sekarang kita masukkan potongan baso lalu kita aduk rata kemudian kita bisa tambahkan air secukupnya lalu kita aduk rata kembali ya Bund oke langkah selanjutnya kita beri seasoning tambahkan setengah sendok teh garam kaldu bubuk kemudian lada bubuk tambahkan juga gula pasir secukupnya pokoknya rasa sesuaikan selera ya Bund ya oke Bund kita bisa tambahkan kecap saori sawas tiram ya secukupnya aja kemudian kecap manis secukupnya aja kemudian kita bisa aduk rata kemudian kita bisa aduk rata sambil diaduk-aduk kita tes rasa ya Bund nah ini tumis baso kecapnya sudah jadi oke Bund ini masakan kita sudah jadi kita bisa angkat dan matikan api kompornya dan sajikan di meja makan oke ini dia tumis baso kecapnya sudah jadi like jika kalian suka video ini terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan selamat mencobanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on next video bye 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 bye